Dan untuk mengetahui situasi terkini di Gereja Katedral Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Lika Apriliani. Selamat sore. Lika, bagaimana jalannya ibadah Misa Natal sore hari ini? Ya baik Davi dan juga pemirsa, untuk ibadah Misa Natal yang sesi terakhir ataupun sesi ketiga ini memang belum dimulai, dikarenakan dijadwalkan pada pukul 5 sore. Namun memang sudah ada beberapa jemaat ini yang telah hadir ke Katedral Jakarta Pusat untuk segera melakukan ibadah. Namun untuk Misa yang kedua, maksud kami, tadi telah selesai pada pukul jam 12 siang dan memang ada selisih yang cukup besar dari Misa yang kedua yaitu jam 12 ke Misa yang ketiga yaitu pada pukul 5 sore. Ini dapat dipergunakan oleh para pihak gereja ini untuk melakukan perapihan-perapihan seperti perapihan kursi maupun dekorasi. Sementara untuk keamanan, ini pihak dari kepolisian juga dibantu oleh Jibom Brimob ini kembali menyusuri area dalam maupun luar gereja untuk memastikan kembali keamanan dari jemaat nantinya yang akan melakukan ibadah pada Misa terakhir yaitu pada pukul 5 sore. Untuk Misa nanti, ini akan dipimpin oleh Romo Albertus Hanirudi Hartoko, yang mana dapat dilakukan secara online maupun offline. Untuk online sendiri, ini dapat diakses melalui live streaming di Komsos Katedral. Dan juga jika Anda langsung mendatangi kategral, pihak gereja ini telah menyiapkan maksimum kapasitas yang ada di gereja ini sebanyak 2.500 kursi. Namun tadi pihak gereja menyampaikan bahwa pada sesi terakhir ini tidak sebanyak sesi yang pagi hari, hanya ada 3 tempat yang dipergunakan yaitu di dalam gereja yang kapasitas maksimumnya sebanyak 700 dan ada di Plaza Maria dan ada Gua Maria, yang mana kapasitasnya dapat menampung sekitar 530 kursi. Yang perlu diingat, pemirsa, memang gereja kategral ini telah memperlakukan sebanyak kapasitas 100%, namun para jemaat yang datang ini masih harus diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga mentaati protokol kesehatan yang ada. Sementara itu, David, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani atas laporan Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali.